Mau cari rumah dua lantai dengan harga terjangkau? Cek this video! Halo guys, selamat datang kembali di channel Property Hunter Channel yang membahas seputar dunia properti paling update, paling lengkap dan terpercaya tentunya Hari ini saya lagi ada di daerah Serpong, Parung Kita mau nge-review salah satu perumahan, yaitu Parkville, Serpong Lokasi perumahannya cukup strategis, karena hanya 15 menit aja ke gerbang tol Serpong dan stasiun Robuntu Setelah sukses dengan dua klaster sebelumnya, Parkville Serpong menawarkan klaster ketiga mereka nih Namanya klaster Valencia Rumah dua lantai yang harganya starting dari Rp 754 juta aja Penasaran kan? So, buat kalian yang baru aja ngikutin channel kita, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Dan kalian bisa aktifkan loncengnya Supaya kita bisa tau nih, kalau channel Property Hunter bermanfaat buat kalian Oke, selamat datang di Parkville Serpong Terima kasih telah menonton! Untuk klaster ketiga di Parkville Serpong Yaitu klaster Valencia menawarkan dua tipe rumah Yaitu tipe Moreno dengan dua kamar tidur dan tipe Blanca dengan tiga kamar tidur Untuk jaringan utilitasnya juga sudah underground ya Jadi pasti lingkungannya lebih rapi Untuk road jalannya, itu starting dari road 7 meter sampai 10 meter Di belakang saya ini adalah show unit tipe Moreno Dengan luas bangunan 63 meter persegi dan luas tanah 60 meter persegi Lebarnya 6 meter, panjang ke belakang 10 meter Rumahnya dua lantai, di dalamnya terdapat dua kamar tidur dan dua kamar mandi Kita bahas dulu dari bagian pasat rumahnya Untuk di bagian atasnya menggunakan desain segitiga pelana yang dibuat menghadap ke samping Di bagian atapnya menggunakan rangka atap bajaringan ditutup dengan genteng beton berwarna hitam Untuk secara keseluruhan ton warna yang digunakan Mayoritas menggunakan warna abu-abu Kemudian ada juga sedikit aksen warna kuning Yang dipertegas dengan adanya garis-garis tali air Kemudian di bagian bawahnya juga ada warna-warna coklat Nah yang paling menarik perhatian saya itu adalah di bagian sampingnya Ini ada roster beton yang buat tampilan rumahnya lebih modern Rumah ini sudah dilengkapi dengan listrik berdaya 2200W Di bagian dinding rumah ini menggunakan bata ringan dan sudah double dinding Di bagian depan rumahnya sudah terdapat satu carport Ini ukurannya lebarnya 2,5 meter Panjang ke belakangnya 4 meter Muat banget untuk ditaruh satu kendaraan mobil Carportnya dicor beton dan ada aksen-aksen garis tali air berbentuk V ya Di sebelahnya juga dikasih area taman nih Kalau di rumah contoh ini area tamannya tuh banyak banget ya bunga-bunganya Karena memang sesuai dengan konsep rumahannya Yaitu home of a thousand flowers Sebelum masuk ke area rumahnya kita bakal ketemu sama satu area teras nih Nah total area taman dan area teras ini adalah 3,5 meter dikali 3 meter Rumah ini juga punya banyak bukaan jendela Baik di bagian bawah maupun di bagian atasnya Untuk kusen jendela dan pintu menggunakan aluminium yang dicat berwarna hitam Dan untuk pintu utamanya ini menggunakan engineering door Sekarang kita lihat ke dalam rumahnya yuk Begitu masuk ke dalam rumahnya berasanya tuh lega banget ya Karena dari pintu utama kita bakal ketemu sama satu area living room yang dibuat open space nih Di sini bisa ditaruh satu area ruang tamu atau ruang keluarga Area dining room dan juga ada area kitchennya Gak ketinggalan juga ada area terbukanya nih Untuk desain di rumah ini bisa banget teman-teman gunakan sebagai inspirasi ya Karena kalau misalnya beli rumah di sini tuh dapetnya kosongan Kita mulai dulu dari area ruang tamu atau ruang keluarganya nih Di sini muat banget ditaruh satu sofa ukuran 2 seater Kayak gini Kemudian di bagian tengahnya ada coffee table Berbentuk bundar dan di bawahnya dikasih karpet Di depannya juga dikasih panel kayu Yang berfungsi untuk bisa dijadikan tempat taruh TV Gak cuma itu aja Di bagian atasnya juga dikasih ambalan-ambalan nih Dengan pencahayaan LED strip ya Jadi ruang tamu atau ruang keluarganya bakalan tetep terang nih Untuk di bagian lantai Rumah ini menggunakan homogenius style ukuran 60x60 Kita beralih ke area dining roomnya nih Untuk area dining roomnya cukup spesies ya Ini muat banget untuk 4 orang Dan di bagian atasnya dikasih lampu-lampu gantung kayak gini teman-teman Buat ambience untuk makan di sini tuh jadi lebih enak ya Di sampingnya juga dikasih panel kayu lagi nih teman-teman Ini juga sama bisa dibuka Sama kayak laci yang ada di bawah TV-nya Dan di belakangnya dikasih gray mirror kayak gini Jadi untuk area living roomnya bisa terlihat lebih besar lagi ya Nah yang paling menarik itu adalah di bagian belakangnya Di sini mereka kasih, mereka namakan itu patio garden Jadi ada vertical garden kayak gini Dan di bawahnya tuh bisa dikasih kolam ikan kayak gini teman-teman Wah enak banget ya Bisa relaksasi di dalam rumah sendiri Gimana menurut kalian? Untuk area backyard yang juga dijadiin patio garden kalau di rumah ini Ini ukurannya kurang lebih 2,25 meter dikali 4,5 meter Di sampingnya dijadikan area ruang dapur nih Ukurannya kurang lebih 2,25 meter dikali 1,5 meter Nah penempatan area dapur di sebelah patio garden ini sih Menurut saya ide yang sangat cerdas ya Karena patio garden ini kan areanya terbuka ya Jadi kalau misalnya pemilik rumah Masak di area sini Asap masakan bisa keluar dengan baik ke bagian luar rumahnya Tanpa harus buat area living room atau area dining roomnya Jadi bau asap masakan Untuk di lantai satunya juga udah dilengkapi sama satu area powder room Area powder room ini ukurannya 1,25 meter dikali 2,5 meter Jadi cukup luas ya Di sini tuh udah dilengkapi sama satu closet duduk merek American Standard Untuk bagian dindingnya sudah diberikan keramik dengan motif marmer Dan sudah sampai ke bagian atasnya Di sini juga udah ada bukan kaca jendela Yang menggunakan motif kaca es nih Sekarang kita mau naik ke lantai 2 nya nih Tapi saya mau tunjukin dulu Di bagian bawah tangganya nih dibuat cakep banget ya Di sini ada gray mirror Yang sebenarnya nih di bagian bawahnya masih bisa dikasih Area-area storage kayak gini nih teman-teman Jadi bisa taruh barang lagi ya di area ini Kalau misalnya ditutup area living roomnya jadi tetep kelihatan cakep Nah untuk di bagian tangganya kalau di rumah ini tuh menggunakan vinil dengan motif kayu ya Tapi kalau misalnya teman-teman beli rumah di sini Dapatnya homogeny style ukuran 60x60 Oke sekarang saya sudah ada di lantai kedua rumah ini Begitu kita naik dari area tangga kita bakal ketemu sama satu area Ini tuh bisa banget dijadiin working space Atau kalau misalnya anak-anak mau belajar juga bisa ya di area ini Muat banget untuk dua orang Dan di bagian sampingnya mereka kasih gray mirror lagi nih Jadi kelihatan ruangannya tuh lebih besar ya Di lantai 2 ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi sharing ya Nah kalau misalnya rumah pada umumnya kamar mandinya ada di luar Kalau rumah di sini tuh kamar mandinya ada di dalam teman-teman Sekarang kita lihat dulu untuk kamar tidur anaknya ya Kamar anak ini ukurannya 2,5 meter x 2,5 meter Kalau di rumah contoh ini kamar anaknya saya tebak cocok banget nih Buat jadi kamar anak perempuan ya Karena di sini untuk bagian kasurnya mereka menggunakan warna-warna pink Di samping kasurnya juga terdapat satu bukaan jendela Yang menghadap ke area belakang rumahnya Ke area patio garden tadi Di belakang headboard kasurnya juga dikasih wall dekor kayak gini teman-teman Bisa banget ditaruh pajangan-pajangan foto anak mungkin Di sebelah kasurnya dikasih satu meja belajar nih Memang ini salah satu space wajib Apalagi kalau misalnya di jaman pandemi kayak gini ya Jadi anak-anak bisa belajar dari rumah dengan nyaman Di sini udah lengkap sama satu bangku Kemudian mejanya juga cukup lebar Dan di bagian atasnya juga dikasih Ambalan-ambalan buat taruh buku dan juga pajangan-pajangan lainnya Gak ketinggalan di kamar ini juga terdapat Satu wardrobe yang dibuat tinggi sampai ke bagian atasnya Di sampingnya juga dikasih cermin Yang di bagian bawahnya bisa difungsikan sebagai tempat untuk menaruh sendal ya Nah yang menariknya dari kamar ini Seperti yang tadi saya sudah bilang Di sini tuh ada akses menuju ke area kamar mandinya Jadi area kamar mandinya tuh bisa diakses dari kamar anak dan juga kamar tidur utamanya Untuk area kamar mandi di lantai 2 ini ukurannya 1,35 x 2,5 meter Area kamar mandi ini cukup luas ya Di sini bisa ditaruh satu area storage di bagian atas dan juga di bagian bawahnya Kemudian untuk sanitarinya juga udah premium menggunakan American Standard Dan yang paling menariknya nih Di sini tuh mereka udah pisahin antara area kering dan juga area basahnya Kurang lebih mereka buat jeda sekitar 3 cm lah ya Untuk di bagian dindingnya mereka menggunakan keramik Dengan motif marmer seperti ini teman-teman Dan udah dibuat sampai ke bagian atasnya Gak ketinggalan kamar mandi ini juga ada satu bukaan jendela Yang menggunakan kaca es seperti ini Oke sekarang kita ada di kamar tidur terakhir Dan juga sekaligus kamar tidur utama di rumah ini Ukurannya 3,65 x 3,25 meter Kamar tidur ini bisa banget ditaruh kasur ukuran queen atau king seperti ini Kemudian di sini juga bisa ditaruh area wardrobe lagi nih Dan area wardrobe-nya cukup lebar dan tinggi ya Sampai ke bagian atasnya Di depan kasurnya juga bisa dikasih satu laci Yang bisa dijadiin area-area storage juga nih teman-teman Saya tebak area ini juga bisa jadi sebagai tempat untuk taruh TV ya Jadi nyonya dan tuan rumah bisa nonton TV di kamarnya nih Gak ketinggalan di kamar ini juga udah dilengkapi sama satu area untuk berhias nyonya rumah Yang paling saya suka di kamar ini adalah bukaan jendela yang gede Yang kita lihat juga dari pasat rumahnya tadi Jadi dengan adanya jendela yang besar ini Akses cahaya bisa masuk dengan baik ke dalam kamar ini Ini sirkulasi udara juga bisa masuk dengan baik ya Oke guys tadi kita udah ngeliat show unitnya Kali ini seperti biasa kita ditemenin langsung sama marketing manager dari Pak Phil Serpong nih Dengan Pak Awi Selamat siang Pak Awi Selamat siang Pak Deddy Terima kasih ya Pak buat waktunya Terima kasih Pak Deddy udah datang ke Pak Phil Serpong ya Pak tadi kita udah nge-review rumahnya bagus banget Pak Wah ini jadi banyak banget yang mau saya tanyain nih Pak Boleh Bisa gak dijelasin ke teman-teman Property Hunter Mengenai profil singkat dari Pak Phil Serpong nih Pak Oke Saya jelasin mungkin dari developernya dahulu ya Developernya itu adalah Grand Development Itu sudah berdiri dari tahun 2007 Perjalanannya cukup panjang juga Sebagai konsultan properti Sampai pengembang Dia sudah membangun area di wilayah Jakarta Sampai Tanggerang juga BSD Di 2017 Developer kita mengembangkan kawasan Pak Phil Serpong ini Dan kawasan ini luasnya sebesar saat ini 6 hektare Itu terdiri dari 4 klaster Saat ini sudah dikembangkan atau dipasarkan 3 klaster Klaster pertama itu adalah klaster Canola Kedua adalah klaster Astoria Ketiga yang saat ini yang sedang di review nih sama Pak Deddy Ini adalah klaster Valencia Dari kawasan ini Ini fasilitasnya juga bukan hanya perumahan tapi ini kawasan yang dibangun dengan fasilitas clubhouse Juga ada area-area komersial kedepannya Kita juga akan bangun fasilitas outdoor Jadi memang konsepnya ini adalah family oriented sekali dan green living area Jadi ini klaster ketiga ya Pak ya Ini klaster ketiga Klaster pertama sama klaster kedua sudah sold out Klaster pertama sudah totally sold out Oke Klaster kedua masih ada sedikit Tapi karena itu baru tahun 2020 kemarin kita pasarkan Wow Tapi sudah banyak terjual Makanya kita launch untuk klaster ketiga Oke Jadi memang konsepnya mixed use development ya Pak ya Mixed use klasternya jadi bukan hanya sekedar klaster Jadi juga sudah banyak ya Kayaknya saya lihat di depan juga yang tinggal juga sudah banyak ya Pak ya Sudah banyak yang tinggal Lingkungan green livingnya pun sudah terbentuk ya Oke Mau jogging, mau bermain sepeda, sudah Jadi kalau sore hari itu pagi hari semua aktivitas warganya sudah terbentuk Oke banget nih Iya Pak kalau misalnya orang di rumah kan pasti yang ditanya selalu lokasi ya Pak ya Iya Untuk menuju ke Parkville Serpong itu aksesibilitasnya gimana tuh Pak? Nah untuk menuju ke kawasan Parkville Serpong Seandainya misalnya dari Jakarta Jakarta itu bisa menggunakan kalau transportasi umum yang masal berarti kereta api Kereta api itu bisa berhenti di stasiun Rawabuntu Oke Habis itu lanjut naik angkutan umum juga bisa Itu cuma satu kali angkutan umum langsung berhenti depan kawasan kita Wow Jadi sangat mudah untuk ke kawasan Parkville Serpong Untuk yang kendaraan pribadi bisa melalui exit tol BSD Serpong yaitu tol Jor 2 Nah dari BSD Serpong itu kalau naik kendaraan pribadi itu kurang lebih 15 menit lah sudah sampai disini Wow Jadi dari sini kawasan kita ke arah BSD pun juga cuma 15 menit Dekat banget ya Pak ya Dekat Dengar-dengar juga bakal ada MRT ya Pak ya Kedepannya future access itu ada MRT betul Wow Di perempatan ada namanya perempatan Victor Itu deket sekali dengan lokasi kita kurang lebih sekitar 7-10 menit kita sudah sampai dengan stasiunnya Itu sudah ada perencanaannya memang Jadi buat teman-teman Property Hunter nih yang tertarik sama rumah di Parkville Serpong Tidak perlu khawatir ya Pak soal aksesibilitas Aksesnya sangat mudah gitu Jalanannya transportasinya juga sangat mudah Karena disini tidak jauh sekali dari BSD ya Ke BSD pun menggunakan Transjakarta itu juga deket sekali Jadi fasilitas-fasilitas yang ada di BSD juga bisa dinikmati ya Iya untuk fasilitas di luarnya ya seperti mall, pusat belanja, sekolah itu ke BSD juga bisa Di luar BSD pun sebenarnya deket ring kita ini juga banyak Baik rumah sakit, baik sekolah, baik universitas itu semua di lingkungan area kita itu ada Ada ya Pak ya Contohnya seperti RS Hermina Serpong, terus RS Pamulang, terus Universitas Pamulang, terus sekolah internasional Global Islamic School Itu deket kawasan kita, itu tidak jauh, 5 menit saja sudah sampai Wow jadi emang bagus banget ya Pak lokasinya ya Lokasinya prime dan untuk sebenarnya bagusnya ini adalah konsepnya bukan hanya kawasan klaster yang menjadi family oriented tapi juga affordable living Oh oke Karena harganya juga bisa dikatakan tidak terlalu tinggi lah untuk di kawasan yang dekat dengan BSD Berapa tuh Pak harga rumah di klaster Valencia ini Pak? Nah untuk klaster Valencia yang kita luncurkan saat ini untuk dua kamar tipe 6360 yaitu luas bangunan 63, tanahnya 60 itu mulai harga 754 juta Oke Nah itu masih oke lah untuk dua lantai dekat wilayah BSD loh Masih affordable sih Pak Masih affordable Nah sistemnya apalagi bukan townhouse ya tapi kita klaster one gate system didukung fasilitas clubhouse Fasilitas outdoornya ada river creek panjang jogging yang untuk nuansa alamnya ada Lingkungan hijaunya terbentuk disini juga warganya kebanyakan sudah tinggal ya jadi nggak perlu khawatir rumah tinggal di rumah yang mungkin sepi kawasannya Oke Kalau di klaster Valencia sendiri selain rumah yang udah kita review hari ini ada tipe lain nggak sih Pak? Tipenya kita ada dua tipe sebenarnya Oke Ada dua tipenya ada tipe moreno yang 62 kamar juga ada tipe blankah itu yang 3 kamar jadi dua kamar di atas satu kamarnya di bawah ada living room dining room sama area seperti hobi yang di belakang ini adalah backyard atau patio garden Ini rumahnya ready atau inden sih Pak? Nah untuk klaster Valencia ini inden indennya itu 18 bulan Oke 18 bulan Tapi berdasarkan pengalaman kita di klaster kedua namanya klaster Astoria itu kita pasarkan Maret 2020 saat ini kita sudah tahap topping off dan finishing Gitu Jadi progresnya sih sebenarnya cukup cepat ya dibandingkan apa yang kita coba untuk janjikan Kalau misalnya teman-teman Property Hunter tertarik nih beli di Pak Tio Serpong ada cara bayar apa aja nih Pak? Untuk teman-teman Property Hunter kita ada cara bayar satu cash keras itu berarti cash satu bulan Oke Lalu ada cash bertahap 3 tahun atau 36 bulan bisa dicicil langsung ke 36 bulan Yang ketiga adalah cara bayar KPR Nah ini yang menarik banget nih untuk cara bayar KPR buat teman-teman Property Hunter Karena cukup hanya bayar 15 juta sudah all-in Untuk biaya-biaya KPR itu sudah free Pengurusan biaya-pengurusan surat-surat juga free Nah jadi selanjutnya teman-teman Property Hunter setelah 15 juta langsung angkat kulit dengan bank Cukup bayar kecilan 4 juta per bulan ke banknya Cara bayar KPR ini sangat menarik sebenarnya Banyak yang jadi pembeli-pembeli kita itu tertarik dengan cara bayar ini Karena memang simpel ya jadi tinggal bayar 15 juta langsung angkat kredit Langsung angkat kredit dan KPRnya sangat mudah Nah Pak khusus untuk teman-teman Property Hunter ada promo apa nih Pak? Nah khusus untuk teman-teman Property Hunter kita akan berikan tambahan hadiah Berupa hadiah elektronik yaitu kulkas, TV, dan AC Wah Ditambah di luar itu lagi kita berikan tambahan lagi Garasinya kita tambahin kanopi Wah mantap banget ya Pak ya Ya So udah denger kan teman-teman penjelasan dari Pak Awi langsung Buat teman-teman yang tertarik untuk beli rumah di Parkville Serpong Atau mungkin mau janjian untuk survey show unit Caranya gampang aja Kalian tinggal klik link yang udah kita sediain di kolom deskripsi ya Oke terima kasih ya Pak Awi Terima kasih Pak Deddy Sukses dan sehat selalu Pak Sukses juga untuk Property Hunter dan teman-teman Property Hunter Oke demikianlah home tour kita hari ini Mudah-mudahan rumah ini bisa menginspirasi teman-teman Property Hunter ya Like videonya kalau kalian suka Dan jangan lupa untuk support kita dengan subscribe channel ini Supaya kita bisa tahu nih Kalau channel Property Hunter tuh bermanfaat buat kalian Teman-teman bisa follow Instagram kita juga ya Buat tahu kira-kira cuplikan video yang bakal kita post untuk berikutnya Kita juga punya TikTok Teman-teman bisa follow ya Mudah beli rumah siapa takut Thank you for watching and see you on the next video Bye-bye Bye-bye Bye-bye